melakukan perlawanan hukum dengan melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Jakarta Pusat pada kami siang. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang menggugat Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang dinilai melakukan perbuatan lawan hukum dengan melotarkan tuduhan komunis kepada Panji Gumilang dengan hanya berdasarkan potongan video di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menyebut kerugian material yang dialami kliennya senilai 1 rupiah. Sementara kerugian imaterialnya mencapai 1 triliun rupiah. Ini kita melakukan gugatan yaitu terhadap saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI, Pusat. Jadi kerugian yang diderita secara material oleh klien kami senilai 1 rupiah. Kita masukkan dalam keingkutannya. Kemudian kerugian secara imaterialnya yaitu 1 triliun rupiah. Sementara itu Direkturat Tindak Bidana Umum Bares Krimpolri menerapkan pasal baru yakni pasal dalam Undang-Undang ITE pada kasus yang menjerat Panji Gumilang. Hal tersebut adalah hasil gelar perkara yang disampaikan di Reti Pidung Bares Krimpolri, Brigjan Johan Danir Raharjo, kami siap. Penyidikan yang dilaksanakan oleh Pemidik dalam hal ini kasus yang satu, dan kasus yang satu, menemukan sebuah tindak pedana baru, yang kita nyatakan baru yaitu kerugian undang-undang ITE. Dimana ini juga kita masukkan dalam SPDP yang dilayangkan kepada perjanjian saat. Selain menerapkan sangkaan pasal baru, Benyidik juga memeriksa empat mantan pengurus pondok pesantren Al-Zaitun dan sepuluh saksi lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia